Jelang Ramadan permintaan ikan lele meningkat hingga 30 persen. Namun akibat dampak cuaca buruk, hasil panen lele tak mampu mencukupi kebutuhan pasar. Akibatnya harga lele pun merangkak naik. Dalam sepekan, setiap kelompok budidaya ikan lele hanya mampu menghasilkan 500 kg. Sementara kebutuhan lele kini mencapai lebih dari 700 kg. Kurangnya pasokan lele ini mengakibatkan harga lele merangkak naik. Yakni dari 14.000 naik menjadi 16.000 rupiah per kilogramnya. Biasanya dari pengalaman saya yang sudah-sudah itu menjelang lebaran, biasanya menjelang lebaran masuk puasa itu permintaan lele memang cukup tinggi. Karena di samping untuk pelebaran sendiri, cuma di sini biasanya justru ukuran-ukurannya agak kecil ya. Karena buat tajil atau apa itu, untuk di bulan puasa biasanya permintaannya memang ada peningkatan. Seberapa besar peningkatannya? Peningkatannya kalau dari tahun ke tahun itu sekitar antara 15 sampai 30 persen masih diperkenalkannya. Harganya juga biasanya di bulan-bulan Ramadan sampai nanti biasanya itu suro ya kalau di sini ya. Suro itu atau lebaran haji. Biasanya itu sampai lebaran haji biasanya tinggi itu harganya. Sementara itu panen lele kali ini tidak dapat maksimal karena adanya cuaca buruk. Bahkan panen lele selalu mundur lebih dari satu bulan. Tak hanya lele, cuaca buruk menghabat seluruh produksi jenis ikan budidaya. Data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kulonprogo, produksi ikan budidaya di tahun 2016 lalu mengalami penurunan sebesar 10 persen, yakni sekitar 13.458 ton per tahun. Agung Dugroho melaporkan untuk NET.